Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke dulur-dulur semua yang nyampe disini selamat datang yang baru nyampe selamat ketah selamat datang juga nyimak di channel ini di channel di video-video sebelumnya aku udah membahas tentang ngoprek otomotif ya mobilku yang yang paling seru itu bagi saya itu mobilku sedan Honda Accord tak pasang karburator sepeda motor Honda legenda dan sampai saat sekarang saya pakai terus itu sudah hampir dua dua tahun lebih lah ya dua tahun lebih selama saya ngonten ini dan masih oke sampai saat ini sehingga itu saya pertahankan kita di dunia otomotif pasti akan ketemu yang namanya ini seperti ini Hai kreng kreng saf kalau bahasa otomotifnya kreng saf atau krek as atau kruk as itu sama kalau orang Jawa ya krek as krek as kreng as kreng saf nah ini kalau di sepeda motor ya cuman satu biji ini gitu kan untuk menggerakkan satu piston kalau di mobil nanti tergantung mobilnya mobil yang berapa silinder kalau mobilnya itu empat silinder maka disini akan ada ini satu dua tiga empat ya ini empat silinder nih berarti nah ini disini ini nanti ada flywheel yang akan nempel ke roda gila yang akan diteruskan ke transmisi ya kemudian ini ada lubang oli ya ini nanti untuk pelumasan biar olinya biar area untuk metal ini metal disini itu bisa teraliri oli maka disini dikasih lubang-lubang kemudian kemudian ada main bearing ada counterweight ini untuk menjaga keseimbangan perputaran ya Nah seperti ini flywheel apa kreng as Nah kita lihat cara pembuatannya seperti apa jadi kita ngumpul disini sambil belajar karena kalau kita turun mesin kita akan berurusan dengan ini ya saya turun mesin dua kali jadi berurusan dengan benda ini sudah dua kali yang saya karena ini di satu sisi ini apa ada yang sudah Aus ya di sebagian sini Aus maka otomatis ya ini harus di oversize ya harus di bubut disamakan semua harus disamakan dengan sini yang paling yang kecil kan sehingga di perbes di apa bubut untuk disamakan lagi ke sehingga diganti metal duduk yang apa sesuai termasuk nanti kalau liner juga sama seperti itu Nah ini cara membuatnya seperti apa seperti ini ini yang sebelah sini ini cara pembuatan yang model model pabrik ya model pabrik kita lihat ini apa Hai ini besi dipotong-potong kemudian nanti besi ini akan di Hai dibakar ya ini besi dipotong Hai nah ini besi yang dipotong-potong tadi ya itu dibakar ya dengan suhu tinggi sehingga ini menjadi bara besi yang membara ya Nah ini cara yang model pabrik besar nanti yang disini cara manual kita lihat ini orang India sangat luar biasa keren kreatif ya ini cara di pabrik besar dan ini cara cara manual nanti kita lihat seperti apa perbedaannya Hai nah ini kemudian dibawa nah ini dipres truk ya dipres dan ini langsung sudah menjadi krekas sesuai yang dicetakkan ini jadi ini dipres cetak besi membara dipres lalu dicetak menjadi cetakan ini masih sangat membara ya cetakan krekas sesuai sesuai yang dibutuhkan nanti kalau krekas itu untuk truk atau untuk mobil-mobil kecil nah ini tinggal menyesuaikan cetakannya nah ini terus dipindah-pindah dalam kondisi membara bro nah ini mencetaknya tidak sekali jadi ya jadi ini dipindah-pindah itu yang cetakan persu pertama kemudian dipindah lagi dipres lagi agar menjadi lebih presisi ya jadi ini tidak sekali pres nah ini sudah semakin presisi yang akhirnya sudah terbentuk menjadi seperti ini nah ini tentunya masih belum halus ya Oke sampai sini udah jadi dan ini nanti tinggal finishing berikutnya akan dibubut kita lihat ini ya sebelah sini ini orang India caranya enggak seperti ini kalau ini pertama biji-biji besi dibakar ya biji besi dibakar dan ini yang unik lagi perlu ini lihat ada besi-besi bekas kayak gini loh ikut dimasukkan dibakar jadi ini nanti jadi bahan bakunya ini memang luar biasa orang di atas nah ini nanti kita bisa lihat berarti ada bahan baku yang enggak tahu ini standarnya seperti apa ya jenis kekuatan bajanya itu seberapa gitu nah kalau pakai baja-baja yang baja yang kualitasnya kurang kekerasannya kurang tentunya ini untuk membuat cairan ini akan lebih cepat ya nah ini kemudian ini copy paste seperti kita yang dulu sudah bahas itu ya buat motor listrik nah ini ini di apa yang mau dicontek itu yang mana kemudian dibuat cetakannya seperti ini ya dan ini cetakan ini dibuat sebelah ya karena lo akan dia bulat ya maka dia dibuat separuh-separuh nah ini proses bikin kemarin kita nyemak bikin motor listrik seperti itu nah ini bikin krek as atau krankshaft ya ini yang separuh nanti dijajarkan akan ditangkupkan gitu ya jadi ini separuh dan separuhnya lagi disini nanti akan di jadikan satu gini lalu diisi ini keren luar biasa jadi pasti dari prosesnya beda ya kalau yang disini di press besi membara enggak sampai mencair di press karena kalau masih membara di pukul-pukul kan lunak ya Nah kalau ini di press kalau ini dicetak kita nanti bisa lihat kira-kira untuk kualitasnya gimana ya itu tentunya akan kembali ke bahan bakunya lagi nah lalu di jadikan satu dibuatkan lubang ini nanti untuk pengisian cairan besi tadi cairan besi yang sudah di nah ini ya cairannya udah ready Hai kemudian siap diisikan hai oke tip di gotong lalu diisikan Hai ke cetakan tadi Hai ah luar luar biasa ya Hai perbedanya ini kalau ini bener-bener hand home industri ini handmade jadi orang India luar biasa kreatif seperti ini Hai ini jauh kalau ini pabrik besar ini bener-bener home industri rumahan Hai Oke sudah jadi lalu siap dibuka cetakannya Hai kita lihat jadi ini bikin satu cetakan dibongkar nanti bikin lagi jadi kalau ini cetakannya eh selesai satu dihancurkan ya sama Hai tidak bisa untuk nyetaklah berikutnya lagi Hai nah ini sudah jadi setelah diambil pasir-pasirnya jadilah seperti ini nah ini selanjutnya adalah proses karena ini sepertinya masih kasar ya semua permukanya masih kasar maka setelah ini ini prosesnya ini sama ini sama posisinya jadi ini sudah jadi tapi masih kasar ini sudah jadi juga masih kasar sehingga proses berikutnya adalah dibubut ini bagian-bagian di sini 1 2 3 semuanya dibubut ya ya akan nempel di apa yang untuk menggerakkan piston ya lengan piston itu dibubut kemudian tempat dudukannya semuanya dibubut ya di sini tentunya ini dicari senternya ya di cari posisi center ya jadi yang nempel flywheel dibubut ya dibubut kemudian semuanya juga dibubut nah ini bagian kepala yang nempel flywheel pulak-balik depan belakang dibubut ini nanti diukur agar presisi kemudian ini proses membubut bagian yang ini ya bagian yang nah ini nanti bagian yang yang ini kena piston ini juga dibubut ini bubut bagian yang center tengah ya nah ini membubut bagian yang untuk nempelkan lengan pistonnya jadi di pegang kiri kanan lalu diputar disenterkan bagian yang akan dibubut kalau tadi yang sini ya jadi masing-masing disenterkan baru dibubut proses itu terus sampai selesai dan diambil sampai dia posisi balance ya nah ini sudah nah ini sudah posisi hampir finish ya jadi semuanya dibubut ulang dan dipasang dial indikator disini nah disinilah karena ini manual handmade ya tentunya beda tangan akan beda bro beda tangan yang mengerjakan kalau pak ini dengan pak ini tingkat ketelitiannya kadang beda ya jangankan orang ya alat aja nanti memasangkan alatnya mengamati alatnya apa berapa apa ukurannya untuk apalagi nanti pakai jangka sorong ngukur ngelihatnya apalagi matanya itu ketat zaman pas melihatnya melihatnya tegak lurus atau agak nyamping itu akan beda ukurannya ya makanya ini juga sangat dipengaruhi juga dengan keterampilan para pembuatnya nah kalian bisa punya gambaran bahwa apa krekas itu bisa dibuat yang model pabrik dan manual home industry home handmade seperti ini dan hasilnya sama-sama bisa digunakan dengan baik di kendaraan cuman untuk tingkat keawetannya kembali ke bahan bakunya ya kalau ini dipanaskan hanya jadi bara tidak sampai meleleh kalau ini benar-benar jadikan lelehan kemudian dicetak gitu bro informasi semoga bermanfaat kita semakin paham semakin mengerti seperti apa dunia otomotif yang kita gunakan itu saat membenarkan apa menservice ataupun apa kita lebih tahu oh seperti ini pembuatannya jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillah karena ucapkan itulah yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita pada Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati